Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangka Barat memetakkan 30 titik rawan bencana yang tersebar di 6 kecamatan. Berdasarkan data tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat menggeser 83 tempat pemungutan suara atau TPS pemilu serentak tahun 2024 yang dinilai rawan bencana banjir. Puluhan TPS yang digeser itu tersebar di 25 desa di 6 kecamatan. TPS yang paling banyak digeser terletak di kecamatan Mentok. Selain dianggap rawan bencana banjir, beberapa titik TPS juga tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah. Dari 570 TPS yang tersebar di Bangka Barat, itu per Januari kemarin, kita ada 83 TPS yang bergeser. Alasannya terdiri dari beberapa hal. Pertama, kemarin kita mitigasi potensi rawan bencana. Ternyata ada beberapa TPS yang pas pada masa puncak penghujan, TPS ada yang terdenang air ataupun memiliki potensi rawan bencana. Lainnya, itu tidak mendapatkan izin. Setelah dikonfirmasi ulang oleh PPK dengan PPS, ada beberapa TPS yang tidak mendapatkan izin pemilik. Diharapkan pemilu 2024 dapat perjalanan lancar, damai, dan partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya meningkat.